Balik lagi di Oma Misteri Di video kali ini saya mau menceritakan tentang kisah nyata Yaitu kisah horor di kampus dan di sekolah Hari ini saya mau menceritakan 2 cerita horor yang terjadi di sekolah dan di kampus Disini saya akan menceritakan tentang 2 kisahnya Yaitu ada di lantai 2 perpustakaan dan di sumur kampus Oke tidak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya Capter pertama di lantai 2 perpustakaan kampusku Pada suatu siang aku pergi ke perpustakaan kampus sendirian Siang itu perpustakaan yang kukunjungi tampak sepi pengunjung Biasanya perpustakaan akan ramai pada pagi hari sampai jam istirahat makan siang Setelah itu perpustakaan memang tidak begitu dikunjungi mahasiswa Apalagi di lantai 2 Yang mana hanya terdapat buku-buku filsafat dan teori-teori logika Yang bakal membuat kepala pening ketika membacanya Aku mau masuki perpustakaan itu Menunjukkan tanda anggota kepada petugas perpustakaan Lalu meletakkan tasku di tempat yang telah disediakan Setelah itu aku segera naik tangga menuju lantai 2 Sesampainya di lantai 2 Suasana begitu sunyi Aku melihat-lihat siapa tahu ada orang lain yang telah Lebih dulu tiba di ruangan itu Tetapi tidak ada tampak seorang pun Petugas perpustakaan yang biasa duduk di meja dekat pintu masuk Juga tidak ada Tidak ada manusia lain selain aku Senyap sekali Aku mulai melihat-lihat buku Mencari mana judul yang menarik untuk dibaca Atau yang mungkin bisa kupinjamkan untuk dibaca di rumah Aku menelusuri satu buku ke buku yang lain Aku pun sampai di sebuah rak Yang salah satu ruasnya tidak dipenuhi buku Sehingga aku bisa melihat ke sisi dibalik rak Dari ruang kosong itu Aku melihat sekilas Diseberang seperti ada bayangan putih Berjalan melintas Mataku mencoba mengejar bayangan itu Siapa tahu ada orang lain di lantai dua ini Namun nihil Tidak ada siapa-siapa di ruangan itu selain aku Ah Hanya halusinasi ku saja Pikirku Aku pun kembali menelusuri buku-buku di ruangan itu Aku melihat buku Poetiknya Aristosteles Mengambilnya Dan membawanya Ke salah satu meja baca Aku duduk Sambil terus menatap Lembar demi lembar buku itu Entah mengapa Tiba-tiba aku merasa tidak begitu nyaman di ruangan itu Suasananya seakan lebih dingin Dan lebih sunyi Sehingga terasa mengencekam Aku merasakan ada ketakutan yang mulai tumbuh dalam diriku Aku mencoba mengusir ketakutanku Dengan terus berkonsentrasi membaca Tiba-tiba Aku merasa ada sebuah bayangan Berkelebat di depanku Cukup dekat Jaraknya hanya sekitar satu meter dari tempat dudukku Tetapi Ketika mendungakan kepala Tidak ada siapa-siapa di depanku Bulu kuduku merinding Darah seperti berhenti mengalir Sejenak aku tergiam Menenangkan diri Lalu aku menengok-nengok Memastikan bahwa Petugas perpustakaan sudah kembali ke tempat duduknya Tetapi Tidak ada petugas di sana Masih sama seperti ketika aku datang tadi Aku minum dari botol yang aku bawa Untuk menenangkan diri Tidak apa-apa Kataku Menyakitkan diri sendiri Setelah agak lama Setelah agak tenang Aku melanjutkan membaca Tetapi Perasaanku terganggu lagi Ketakutan menyelimutiku kembali Udara di sekitarku Terasa semakin mencekam Akhirnya Aku memutuskan untuk meminjam buku itu Untuk kubaca di rumah saja Aku berjalan melewati rak-rak buku Yang memanjam Ketika hampir sampai di rak terakhir Mataku kembali Menangkap sesuatu Kali ini lebih jelas dari sebelumnya Tanpa berpikir Aku berteriak Sekuat tenaga Pocong Pocong itu bersandar di rak terakhir Yang berada tepat di depan muka aku Mata merahnya tampak begitu kontras di wajahnya Yang berwarna pucat Yang mendekat Aku tak bisa bicara lagi Akhirnya Aku beranikan diri Berlari sekencang-kencangnya Keluar ke ruangan Perpustakan itu Dengan tergesa-gesa Aku langsung menuju Ke lantai bawah Pak, pak Tolong saya Di sana ada pocong pak Kataku kepada petugas perpustakan pertama Yang kutemui sambil menunjuk Ke lantai dua Tapi Tiba-tiba Petugas itu menjadi pocong Ah Aku berlarian tak tentu arah Siapapun yang mendekati Berubah menjadi pocong Aku ketakutan sekali Sampai akhirnya Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku Ketika sadar Seorang pedugas perpustakan Sedang meminyaki pelipisku Satu petugas lain tampak Memijat bagian antara ibu jari Dan telunjuk Di tangan kananku Meski begitu Badanku masih terasa dingin Dan tubuhku masih gemetaran Rupanya Bayang-bayang pocong itu Tidak berhenti melintas diingatanku Saat itu Hanya satu hal yang kuinginkan Yaitu segera pergi Dari perpustakan itu Dan meninggalkan ketakutanku di sana Chapter 2 Bak Nur yang suka iseng Di sumur kampus Ketika belum dibangun gedung baru Lokasi ini adalah Basecamp anak-anak yang bergiat Di bidang teater kampus Di dekat basecamp itu Ada sebuah sumur yang besar Sumur itu adalah sumber air Yang mengaliri seluruh kampus Di dekat sumur itu Terdapat sebuah kamar mandi Hanya sebuah saja Dan sering digunakan Anak-anak teater kampus itu Daerah itu Memang terlihat langker Selain sering gelap Ketika malam Di sana juga banyak Pohon-pohon besar Yang menjadi favorit Para dedemit bergelantungan Hantu yang paling sering muncul Di tempat itu Adalah seorang hantu perempuan Orang-orang di kampus itu Sering menyebutnya Dengan Bak Nur Bak Nur tidak hanya Menampakkan diri Di malam hari Kadang-kadang Ia juga memunculkan Di siang hari Bahkan di pagi hari Ketika kampus Sedang ramai-ramainya Biasanya Bak Nur menampakkan diri Di sekitar ruang kuliah Dan kamar mandi Atau Berjalan-jalan Di depan ruang teater Keisengan yang sering dilakukan Oleh Bak Nur adalah Mematikan keran Bak mandi Ketika ada orang Sedang mandi Atau mematikan keran Ketika ada orang Yang sedang berhudu Jika ada mahasiswa Yang belum pernah Merasakan Diisengi Bak Nur Pasti akan kaget Karena Pada saat keran Pada saat keran mati itu Di dekat sumur itu Dua mahasiswa Yang berpacaran itu Duduk-duduk Di bangku Tunggu Yang ada di bawah Sebuah pohon besar Sebut saja Namanya Anto dan Anti Ketika mereka Ketika mereka sedang asik Kemudian Anto kembali duduk Kamu dengar suara itu Anti Tanya Anto Iya Tapi tidak ada orang Kata Anto Tubuhnya mulai merinding Gak usah takut Ada aku disini Kata Anto Menenangkan Anto Tidak bersenang lama Suara itu muncul lagi Anto Anto Tolong aku Anto berjingkat Di sebelahnya Anto merasakan jantungnya Berdegup Makin kencang Tolonglah aku Anto beranjak Untuk mencari sumber suara Tetapi Anti melarangnya Karena khawatir Tidak apa-apa Siapa tahu memang Orang yang butuh Pertolongan Kamu tunggu saja disini Anto mulai melangkah Meninggalkan Anti Aku tidak mau Disini sendirian Aku ikut Anti pun menyusul Anto Tolong Suara itu Kembali terdengar Anto dan Anti Berjalan mencari sumber suara Rupanya suara itu Berasal dari Arah kamar mandi Mereka pun Mendekati kamar mandi Karena tubuhnya Semakin gemetar Anti memegang Semakin erat Tangan Anto Ketika sampai Di depan pintu Kamar mandi itu Anto mendorong Pintu kamar mandi Terlihat Di depan mereka Seorang perempuan Yang berjongkok Membelakangi mereka Suara rintian terdengar Sangat parah sekali Hei Kata Anto mencoba Memanggil Perempuan itu Tidak menoleh Hanya terdengar Suara rintian Menyayat Anti semakin Ketakutan Kamu kenapa Anto mencoba Masih terus merintih Anto kembali bertanya Wajahmu kenapa Perempuan itu Kemudian Menoleh Sedikit demi sedikit Seketika Anto Menjadi gemetaran Dan ketakutan Wajah perempuan itu Sangat-sangat Mengerikan Hancur Dan tidak terbentuk Nanah dan darah Melumuri Wajah dan matanya Menjulur keluar Terlihat Belatung-belatung Keluar dari mulut-mulutnya Dan hidungnya Anti pun Makin histeris Ia meronta-ronta Sambil berteriak-teriak Ketakutan Di tengah rasa paniknya Anto segera Menyeret Anti pergi Dari tempat itu Tetapi tubuh Anti sudah Tanpa daya Anto segera Membobong Kekasihnya itu Ia mencoba Berlari Sekuat mungkin Karena kakinya Gemetaran Anto akhirnya Terjatuh Badannya Menimpa tubuh Anti yang sudah Tidak sadarkan diri Anto kemudian Berteriak-teriak Minta tolong Beruntung Tukang sapu Yang biasa Bertugas Mendengar Teriakan Anto Dan menolong Sejauh itu Selamatlah Mereka Setelah Anto tenang Dan anti Siuman Kemudian Si tukang sapu Pun bercerita Kalau dulu Ada seorang Perempuan Bernama Nur Yang meninggal Mengenaskan Di sumur itu Konon penyebabnya Adalah Karena disantet Perempuan yang Dulunya adalah Kembang desa Itu disantet Karena menolak Cinta Seorang Pemuda Wajahnya Hancur Dihancurkan Sebelum Kemudian Mati Secara Mengenaskan Arwahnya pun Penasaran Dan sangat Tidak suka Dengan orang Yang sedang Jatuh Cinta Oke teman-teman Sekian Dua cerita Kali ini ya Ini Adalah Cerita yang Bagian pertama Nanti kita Akan lanjutkan Ke part Duanya ya Tentang Horor Di kampus Dan di sekolah Terima kasih teman-teman Yang sudah Mendengarkan Cerita ini Jangan lupa Di like Dan subscribe Supaya Mendapatkan Notifikasi Cerita selanjutnya Oke Saya akhiri dulu Cerita kali ini Terima kasih Buat semuanya Sampai jumpa lagi Di cerita Berikutnya Di Omah Misteri Bye Bye Bye